waduh penyok ya resonator nya ya guys jadi hari ini kita kedatangan mobil GS RS GE8 ganti resonator muffler ini kenapaan ini penyok gini om udah penyok kita ganti pake yang racing nanti mufflernya pake HKS brand Sultan brand Sultan brandnya brand dollar brandnya brand dollar guys so Sultan exhaust kualitasnya tebel premium gas gulia juga putih materialnya juga berkelas guys nih resonatornya josh resonator dalamnya liatin josh mana lihat oh kayak gitu guys sip teman-teman yang mau ganti kenal port langsung aja ke NK racing raport bengkel kenal port mobil 24 jam kita lagi banyak stok antara lain JS racing Spoon sport Omega Sultan terus resonator kita ready banyak terus apalagi brand kita juga ada disini gua bakal spill resonator buatan NK racing guys nih buatan kita nih resonator buatan NK racing nalport dia itu tipenya matic manual masuk suaranya kering gahar jadi yang mau gahar-gahar nih pakai ini nih modelnya model bintang ya kan ini untuk Pajero Pajero ini kayak gini file pipenya Pajero Fortuner terus Vinova 2KD 2GD ini dia guys Sultan ready banyak terus big volume banyak banget di volume di volume dari pezigen dari HKS yes racing ready asinmen ready double muffler merek nk racing juga ready header header kita ready juga banyak jadi buat temen-temen yang pengen ganti header di sini ada header tijang header Futura Sirion R3 terus Futura Vios teknis terus apa yang namanya Aila Agia ready tuh langsung aja ke NK racing nalport bengkel kenalport mobil 24 jam kita juga bisa boleh di repair kayak ini Yaris contohnya bempernya turun jebol kita repair lagi tanpa di cat karena catnya masih bagus nih guys yang mana-mana nanti gue spill suaranya setelah penggantian tetap di NK racing nalport bengkel kenalport mobil 24 jam guys nih proses pengelasan resonator jadi resonator racingnya tuh di sini nih kita pasang di tempat originalnya pipanya masih pakai pipa ori nanti muffler belakangnya kita potong daerah sini kita potong kita bikin lagi pipa baru supaya lebih mantap supaya posisinya tuh miring tapi enggak terlalu miring karena JS JS GE8 ini emang posisinya tuh pipa knalport di sini lubang knalportnya di pinggir guys jadi harus miring sedikit jadi kalau temen-temen lihat JS knalportnya miring itu bukan kemauan orangnya guys tapi kemauan mobilnya itu harus miring iya wajar guys tapi nggak miring-miring banget kayak Outlander Outlander tuh miring parah karena posisi pipa knalport ini kalau Outlander pipanya ada di tengah nah pipanya di tengah sedangkan lubang knalport di body kit ada di sebelah kanan mentok ya kan kanannya mentok banget kan kalau Outlander itu bisa diakali pakai mufflernya pakai muffler yang kecil tapi buat temen-temen yang punya Outlander atau punya Jazz GE8 mufflernya jangan yang gede-gede kalau gede-gede susah fittingnya guys pemasangannya nggak susah pakenya yang sedang-sedang aja yang kecil-kecil aja karena suaranya juga nggak terlalu gahar kotor itu ya Oke guys ilmunya cukup segitu aja jangan-jangan semuanya gua buka ilmunya ntar lu buka bengkel knalport lagi bukan masang Hai kenapa jelas kurang Ayo tuh kalau ngelas juga harus diturunin breketnya baru ngelas kayak gitu tuh guys tuh liatin susahnya mau nyari duit tuh perempuan mau ngerti ijo perempuan mau taunya duit kok cuma segini duit kok cuma segini dari luar oke sip udah satu lagi Om ya Om gas ini lebih keluar yang mana AKS juga sama yang mana Om yang kedua aja yang kedua aja ya 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 dapat segitu mau ya dapat segitu mau ya 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 lo apain jos dah 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 selamat menikmati